Gugatan yang baru masuk dari Haji Faisal Pak, perkara Pak Asuh Haji Faisal dan istrinya itu Ibu Dewi bersama Pak Sofungnya telah datang ke negara-negara Tampungerat pada tanggal 3 Desember, Rp. Jumat telah mendapatkan mengajukan gugatan hak asuh atau perwalaian terhadap Baraskai didampingan kelepasannya Hanya pengajuan hak asuh saja atau seperti apa Pak? Iya, nanti gak mengajukan hak asuh saja Kalau penelitian wajah, teman-teman, Udah Pak, untuk ini berarti jatuhnya gugatan, Pak? Tergugatan sendiri, mungkin boleh dijelaskan seperti yang Iya, tergugatan, jadi tergugatnya adalah Pak Jodi Pengugatnya telah di Faisal dan Ibu Dewi Mengugat bahwa dirinya ingin ditetapkan hak asuh terhadap Anak yang bernama atau cucu ya, cucu yang bernama gak suka Tampungerat sendiri adalah Pak Jodi Mungkin untuk sidangnya sendiri, Pak, sudah ditetapkan? Sidang ditetapkan, kalau tidak salah, tanggal 15 Desember Kalau jam itu biasanya sesuai dengan daftar antrian mereka ketika mengantri ke datang Oke, Pak Ya kalau mulai sidang dimulai jam 9, tapi kalau punya yang pertama orang lain Di seorang lain, di sini aja berapa, nanti sesuai dengan umurnya Pak, ini kan tergugatnya adalah Bapak Jodi Mungkin nanti tergugat juga diwajibkan hadir pada juridikannya Ini wajib, wajib dipanggil Masalah datang tidak ini kita gak tahu Yang penting yang wajib datang itu adalah pengugatnya Ibu Dewi dan Pak Faisal Kalau itu tergugat, kalau dia masih ingin mempertahankan Dan rupanya dia, berasa dia punya hak untuk jadi wari juga ya Berarti bisa mungkin menguntui dan ada perusahaan Nanti yang jika perdana ini apa, Pak? Ya biasa, sidang pertama, kan yang digugatkan Otomatis ada pasif-pasif pekerja antaranya Pertama, penasehatan, lalu setelah penasehatan, lalu pediasi Tapi dikuti, biasanya jawab-penjawab Tanya ini digugatan, atau istilah bahasa hukum yang ada kontaktivus Kalau kemarin kan permohonan Tidak ada, tidak ada media sih Langsung ketuk, lalu komunik setuju Tapi karena ternyata dia tidak setuju Atau masih oleh kuasa hukum Pak Faisal dicabut Karena penutupnya bukan permohonan Makanya sekarang dinajukan bukan penutup juga Pak, sedikit dong mungkin alasan tidak setujunya Bapak ada di atas permohonan yang kemarin? Ya mungkin karena dia juga ingin menjadi hak Hak kasut, kalau nanya pun setuju Banyak hak kasut jatuh ke Pak Haji Faisal Bapak ada di setuju Itu bisa tetup paling permohonan Tapi ternyata dia berjalan yang mungkin menjadi hak kasut jatuh Makanya dia tidak setuju Artinya dicabut permohonannya di ganti Ganti dengan sekarang Nomornya nomor 3313 kalau dirasakan Nomornya terakhir yang kemarin itu dicabut 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 karena bentuknya permohonan Jadi beda ya permohonan dengan gugatan Kalau permohonan kesepakatan kita dengan hilang Kalau gugatan ada salah satu tiap tidak setuju Otomatis ada proses sidangnya Kalau permohonan satu kali sidang, udah setuju dua doanya Bahwa saksi hal ini juga Kau putus Jadi permohonan Putus lain juga Penetapan Pastinya kalau dalam gugatan ini Ketika ibu Dewi nanti sama Pak Faisal sudah ditetapkan sebagai perwalian Sebagai walim Mungkin nanti Pak Dodi berarti gak dapat perwalian atau gimana sih Pak? Kita belum bisa membutuhkan umpahan di Kabupaten Tidak Yang membutuhkan umpahan di Kabupaten Tidak Yang membutuhkan umpahan di Kabupaten Tidak Maksudnya seandainya salah satu ini menang dalam perkara ini Pak? Itu nantikan seperti apa? Ya jadi ini hanya berbentuk administratif Jadi umpahnya Contohnya ini Kita tidak melalui putusan umpahan di Kabupaten Tidak Kita seandainya kita bertanya Andai-andai Seandainya yang jadi hak-hak Aswa adalah Pak Faisal Bukan membuatnya Pak Dodi putus Abis itu tidak Dia punya hak juga Artinya Untuk administratif Administratifnya Bahwa yang memegang hak Aswa adalah Haji Faisal Ini Jangan salah kapran ya Soalnya sudah putus bukan Seandainya Jadi tidak terputus Enggak Cuma dia punya uangan untuk Administratifnya Apakah itu dalam Pencairan dana dari Anak-anak Dari Dalas Sky Maka itu Atau dia mau ke mana Mau ke luar negeri Atau Katakan numprong Bisa dia membawakan Hak-hak Aswa sebagai Hak-hak Asunya Tapi Pak Pak Dodi punya hak Lu Tadak sama cucu Untuk Untuk Apa Untuk Kepada cucu Bagaimana Kepada cucu Sama Punya hak yang sama Cuma sekarang Tadi Kalau permohonan Kesepakatan Di pengadilan agama Pokoknya Dua-duanya sepakat Hak-hak Aswa ada Pajibasal Kepalut Dua-duanya setuju Jadi Dan Upanya pun tidak ada Kan Kesempatan mereka Tapi Kalau punya bugatan Itu ada prosesnya Karena salah satu Tiap setuju Otomatis Harus ada Mediasi Ada Jawab-menjawab Reflik Duplik Dan sebagainya Pemuktian Kalau salah satu Tiap Salah satu Tiap Bisa banding Ada Upaya hukum Putusannya juga Putusan bukan penetapan Ada Upaya hukumnya Pak Bisa banding Bisa kasasi Itu Upaya hukumnya Kalau Yang tadi Penetapan Upaya hukum Hukum Putus Mengadilan itu Tidak pertama Sudah punya inkah Langsung Jadi mengada kesalahan Baru itu bisa Dia hanya Hanya Kasasi saja Tuh Bedanya Bedanya Permohonan dengan bukan Permohonan itu Kesepakatan berdua Mengadilan Langsung hari itu datang Bahwa saksi putus Tapi kalau bukan Hari itu bahwa saksi Tidak bisa Ada 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 jauh penjawab Ada meriasi Itu bedanya Pak secara umum nih Pak Yang maksudnya Bukan hanya kasus ini Secara umum misalkan Terjadi kasus seperti Dua-dua orang Ibu dan ayahnya Tiba-tiba Tidak ada gitu Secara hukum agama sendiri Biasanya seperti apa sih Pak? Mungkin Kasus sebelumnya udah pernah menangani Kasus serupa Atau seperti apa secara hukum agama sendiri? Kalau agama Hukumnya cerai Suami istri Hak asuh Sebagai mana Hukum kita yaitu Kabupaten Islam Pasang 105 Dan seterusnya Atau 99 Bahwa ketika mereka bercerai Hak asuh yang dibawa 12 tahun Hak asuh pada ibu Ya pada ibu ya pada ibu Dua-duanya Sama-sama baiknya pada ibu Suami baik Istri Sama-sama baik Ketika anak diri Bawa 12 tahun Hak asuh jatuh pada ibu Tapi ternyata Ibu nya lagi Enggak Enggak Teledor Enggak apet sama anak Kurang dekat Ibu nya pemabuk Atau jalan-jalan terus Enggak ngurus anak Hak asuh bisa jatuh kepada bapak Pak saya ada yang berputusan Sedang udah Sesuai Sesuai Nanti Nanti Kita belum tahu kan Seandainya Untuk kasus dua-duanya Tiba-tiba meninggal Seperti itu Mungkin hukum Agama untuk kakek Dari ibu Dan kakek Dari ayah Jadi Mereka dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2020 Tahun itu hak Pelindungan anak Kedua-duanya punya hal yang sama Ya Kalau menurut PK Memang lebih diterap ke ibu Tapi undang-undang Kita kan punya undang-undang Kalau kita hanya paham Kita harus mempergunakan hukum positif Dan itu Harus Kita lihat Anak itu Nyaman ke siapa Itu kan Disitu akan ada Kaedah hukum lainnya Bahwa Hak as itu Demi kepentingan anak Bukan demi kepentingan Orang tua Apalagi kakek ya Ketika mereka berbicara Itu matanya Ketimpatan Anak itu nyaman kepada siapa Itu yang Yang paling pokok Dan Maksudnya disayang itu Seperti itu Maksudnya itu Bapak mulus itu akan Lebih nyaman kepada siapa Itu yang Yang perlu diperhatikan Untuk mendapatkan penyelan itu Nanti Berupa wawancara Atau survei ke rumah Mengingat Ini kan masih batik tau Yang melihat Nanti hakim ada caranya Ada Sudah biasa Temen-temen aneh Hakim akan tau Ya Ya Teranggap tergugat Sudah ada panggilan pak Pengundangan 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 Pengundangan